Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghapus halaman kosong pada Microsoft Word. Nah, untuk menghapus halaman kosong atau halaman baru di Microsoft Word, caranya mudah saja teman-teman. Oke, langsung saja kita ke caranya. Kalian buka saja aplikasi Microsoft Word kalian. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat halaman baru atau lembaran baru yang akan kita hapus nanti. Untuk cara membuat halaman baru di Microsoft Word, caranya seperti ini. Kalian tekan saja Ctrl plus Enter, maka akan muncul halaman baru atau kertas baru di Microsoft Word kalian ini. Oke, kita lanjut ke cara menghapus halaman kosong atau halaman baru di Microsoft Word kita ini. Caranya seperti ini, kalian tekan saja Ctrl dan Backspace di keyboard kalian. Maka halaman baru atau halaman kertas kosong ini akan terhapus dari Microsoft Word kalian. Kalau kalian ingin lebih mudah menghapus halaman kosong ini, ya tinggal kalian tekan saja Delete pada keyboard kalian. Maka halaman MS Word ini akan terhapus. Oh iya teman-teman, pastikan kalian meletakkan posisi ikon ini siap mengetik ke halaman Word yang ingin kalian hapus. Nah kurang lebih ya seperti itulah caranya. Intinya tinggal kalian coba-coba saja sendiri teman-teman. Kalau kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!